Hai Gengs Boga, saya Eva Stiawati, bekerja di Boga Sari La Fonte, bagian quality control. La Fonte adalah bagian dari Boga Sari, jadi kalau Boga Sari itu memproduksi tepung terigu, ada cakra kembar, ada segitiga biru, ada kunci biru. Tapi juga ada Boga Sari memproduksi pasta, yang mereknya adalah La Fonte. La Fonte itu adalah salah satu pabrik pasta yang ada di Indonesia. Di Indonesia tidak ada pabrik pasta, hanya ada di Boga Sari dengan merek La Fonte. La Fonte itu terbagi menjadi dua bentuk. Untuk yang pertama, yang panjang-panjang, yang biasa disebut sebagai spaghetti, kemudian fetusili. fetusili itu mirip seperti kue tiau. Kemudian yang pendek-pendek, biasa disebut orang yang mazaroni. Dan itu semua produksinya dari Boga Sari punya. Paksa pasarnya dibagi menjadi dua, untuk lokal dan ekspor. Kita sekarang sudah 50-50. Awalnya memang semula adalah 80-20, tapi sekarang 50% penjualan ke lokal dan 50% juga penjualan ke luar negeri, ekspor. Untuk quality control, kerjanya apa aja? Nah, salah satu kerjanya adalah memastikan. Memastikan bahwa barang-barang atau produk-produk yang akan dikeluarkan, yang akan dikonsumsi, yang akan dibeli oleh pelanggan, itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau seberapa penting, bisa dikatakan bahwa QC itu adalah polisinya ya. Polisinya pabrik, proporsinya satu produsen gitu loh. Jadi, mulai dari penerimaan bahan baku, dipastikan bahwa bahan baku tersebut sudah aman diterima dalam kondisi yang baik. Di pabrik Bogasari, emang banyak laki-laki, banyak pria. Tapi kalau untuk di La Fonte, itu 50-50. Jadi, 50% pekerja perempuan, 50% pekerja laki-laki. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar menyamakan saja bahwa haknya perempuan pun juga ada di sini. Kalau zaman dulu, ada zaman-zaman yang kartini, ya belajar, membaca, berhitung. Belum terbiasa untuk perempuan-perempuan. Nah, di La Fonte ini mencoba mengenalkan bahwa yang bekerja di pabrik itu tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Tapi tentunya sesuai dengan tingkat kekerasan kerjanya ya. Misalkan maksudnya, kalau untuk yang berat-berat, itu mungkin lebih cocok untuk pada laki-laki. Kalau pengen banget bergabung di QC, mungkin dia mesti punya mental yang kuat ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa QC itu adalah, QC itu adalah polisinya. Ya kan, polisinya suatu perusahaan, suatu pabrik gitu kan. Sehingga musuhnya sebenarnya banyak. Produksi, dia menghalalkan bahwa ini bicara masalah kuantitas. Kita kalau orang QC bicara masalah kualitas. Nah, kalau memang berminat untuk menjadi QC, tantangannya pertama adalah dia mesti punya mental yang kuat. Ya, terus dia mesti mau jadi seorang yang mau belajar. Karena ada banyak-banyak ilmu-ilmu yang baru-baru dari QC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.